Intro Serangan artileri Ukraina berhasil menghantam markas besar kelompok tentara bayaran Wegner Rusia di Ukraina Timur. Posisi rahasia ini bocor akibat kecerobohan wartawan Rusia. Koresponden prokremin Sergei Sereda pada 8 Agustus 2022 memposting foto markas tersebut di Telegram. Bahkan unggahan disertai dengan alamat yang jelas. Gambar menunjukkan 5 orang berseragam militer dengan tanda jalan di Popasna Luhans terlihat di sudut kiri atas. Foto itu kemudian memang dihapus tetapi sudah terlanjur beredar secara luas. Unggahan inilah yang akhirnya membocorkan posisi rahasia tersebut dan akhirnya digempur Ukraina. Gubernur Luhang Sergei Haideh di Telegram menulis pasukan Ukraina menghantam markas musuh yang keberadaannya diketahui berkat seorang jurnalis Rusia. Dia menyebut serangan yang berhasil menghancurkan markas Wegner di Popasna itu dilakukan pada minggu 14 Agustus 2022. Tidak diketahui tingkat kerusakan dan jumlah korban tewas atau terluka. Tidak ada komentar dari pihak Rusia tetapi wartawan perang pro keremin lainnya Kotenok mengakui adanya serangan tersebut. Di Telegram dia mengkonfirmasi serangan di salah satu lokasi Wegner di Popasna. Dia menyebut sumber di Donbass mengkonfirmasi hal itu dan kemungkinan serangan menggunakan sistem roket artileri HIMARS. Kelompok Wegner dikerahkan ke Crimea dan Donbass pada tahun 2014. Unit ini juga telah dikirim ke Suriah, Libya, Mali, dan Republik Afrika Tengah. Kremlin tidak mengakui keberadaan Wegner tetapi intelijen Barat menghubungkan kelompok itu dengan Yevgeny Prigozhin. Sosok yang dijuluki sebagai Koki Putin karena bisnis cateringnya telah lama membantu Presiden Vladimir Putin dan Angkatan Bersenjata Rusia. Prigozhin seperti banyak pejabat Rusia lainnya juga masuk dalam daftar yang dikenai sanksi Barat. Wegner dikenal sebagai PMC atau perusahaan militer swasta, namun sejumlah pihak meyakini mereka adalah tentara bayaran yang disponsori negara yang bertidak demi kepentingan keremin. Popasna terletak tepat di selatan Severodonets di wilayah Luhang, daerah yang kini sepenuhnya dikuasai pasukan Rusia setelah berbulan-bulan pertempuran sengit dan brutal. Beberapa laporan menyebut Wegner terlibat dalam sejumlah pertempuran di Ukraina. Kiv menuduh kelompok ini yang menyerang penjara oleh Nivka pada 29 Juli yang menewaskan puluhan tahanan perang Ukraina. Sebaliknya Rusia menyebut Ukraina yang menyerang penjara yang terletak 20 km dari Donetsk tersebut. Sementara itu laporan lain menyebutkan Rusia terus mengerahkan senjata-senjata canggihnya. Kali ini sistem pertahanan udara S-350 fit ya setelah membuat penampakan pertamanya di perang Ukraina. Sistem pertahanan udara itu ditempatkan di pangkalan udara kurang dari 60 km dari perbatasan Ukraina. Lokasi video di mana gambar S-350 muncul hampir pasti adalah pangkalan udara Tagganrok dekat kota Pelabuhan Rostov di Laut Asov. Pangkalan tersebut juga rumah bagi sekitar 20 pesawat angkut IL-76MD Candy dari Resimen Penerbangan Transportasi Militer ke-708. Sejak invasi ke Ukraina dimulai pada bulan Februari, Tagganrok telah menjadi pangkalan udara garis depan yang penting bagi helikopter Rusia. Video terbaru juga menunjukkan ada Su-25 yang beroperasi dari tempat ini. S-350 dilaporkan memulai seri produksinya pada Maret 2019 dan mulai beroperasi pada Februari 2020. Sistem dirancang untuk menangani pesawat, drone, rudal jelajah, serta rudal balistik. Dalam skenario Tagganrok, drone jarak jauh dan mungkin rudal balistik kemungkinan merupakan ancaman utama bagi pangkalan udara itu sendiri. S-350 direncanakan sebagai penerus S-300P era Perang Dingin, senjata tua yang juga masih digunakan oleh Ukraina dan Rusia dalam konflik saat ini. Berbeda dengan S-300PS dan pansir yang sebelumnya telah digunakan oleh Rusia, S-350 memiliki keunggulan menembakkan rudal yang dioptimalkan untuk pertempuran jarak jauh dan menengah, serta untuk pertahanan titik. Kemampuan ini sangat ideal untuk melindungi infrastruktur penting. S-350 dilaporkan dapat mendeteksi dan maca hingga 40 target secara bersamaan dan menyerang 8 di antaranya dengan 2 rudal per target. Jenis rudal untuk S-350 sampai saat ini masih menjadi bahan perdibatan, meski kemungkinan besar didasarkan pada 9M96 yang digunakan oleh S-400. 9M96 dasar memiliki jangkauan hanya sekitar 30 km, sedangkan 9M96D dapat mencapai target pada 120 km. Dengan laporan yang belum dikonfirmasi, rudal S-350 mungkin memiliki jangkauan hingga 140 km. Kemunculan sistem ini menunjukkan Rusia semakin serius melindungi pangkalan udara mereka yang jauh dari garis pertempuran. Video ini muncul beberapa hari setelah pangkalan Saki di Crimea mengalami sejumlah ledakan yang membuat kerusakan parah. Rusia mengklaim ledakan akibat kecelakaan, sementara sejumlah pihak yakin ledakan akibat serangan Ukraina. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.vetsiona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a varken. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!